Timnas Indonesia kembali mendapat tambahan satu amunisi baru. Setelah melalui proses panjang, Sain Patinama akhirnya resmi menjadi WNI. Resmi menjadi WNI, Sain Patinama tampak girang bukan main. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sangat bangga, akhirnya bisa menjadi WNI. Saya sangat senang dan bangga menjadi orang Indonesia sekarang, kata Sain Patinama dilansir dari bolasport.com. Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Dan ayah saya akan melihat dari atas sana serta bahagia dan bangga timbuhnya. Seperti diketahui, Sain Patinama menjadi keping terakhir pemain naturalisasi yang diminta oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sebelumnya, Sandi Wals dan Jordi Amat sudah lebih dulu menjadi WNI. Namun, sejauh ini baru Jordi Amat saja yang debut bersama Timnas Indonesia. Jordi Amat menjalani debutnya di Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu. Sementara itu, Sandi Wals batal tampil di Piala AFF 2022 karena bentrok dengan agenda klub. Debut Sandi Wals dan Sain Patinama bersama Timnas Indonesia bisa saja terjadi sebelum Piala Asia 2023. Keduanya bisa debut saat FIFA Matchday Maret tahun 2023 mendatang. Sebagai informasi, FIFA Matchday akan kembali diadakan pada 18-26 Maret tahun 2023 mendatang. Akan tetapi, hal tersebut baru terjadi apabila Timnas Indonesia ikut berpartisipasi. Hingga kini PSSI sendiri belum memastikan apakah skuad Garuda akan ambil bagian di FIFA Matchday Maret tahun 2023 atau tidak. Maret dipastikan akan menjadi bulan yang padat untuk Sintayong. Selain FIFA Matchday, Sintayong juga disibukan dengan Piala Asia U22 2023 di Uzbekistan mulai tanggal 1 Maret. Timnas Indonesia terakhir bermain di FIFA Matchday adalah September tahun 2022 lalu. Saat itu Timnas Indonesia dua kali menghadapi Kurasau. Sudah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!